Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi di belajar bareng Bunda Caca Oh iya teman-teman Jangan lupa di like dan juga subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Kalau bunda upload video pembelajaran Yang baru ya Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi di channel bunda Sabila Nisa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca Oke teman-teman sekarang kita mesti di bab 2 Yang berjudul komponen perangkat komputer Nah sebelum masuk ke pelajaran hari ini Kita mengulas kembali ya Pada pertemuan lalu kita sudah belajar apa nih Nah pada pekan lalu kita sudah belajar pengetahuan Dan akan kita bahas sekarang ya Siapkan bukunya Dibuka dulu nih bukunya Di halaman 21 ya Nah teman-teman Di sini ada beberapa gambar komponen Bagian-bagian perangkat komputer Di antaranya ada gambar ini Gambar 1-4 ya Nah kalian di sini diminta Untuk memberikan nama komponen tersebut Nah yang pertama ini namanya apa Ya betul Ini namanya keyboard Tulisannya seperti ini ya Oke selanjutnya di nomor 2 Nah ini namanya mouse Pintar Good job everyone Nah yang nomor 3 ini namanya Ya ini namanya monitor Dan yang keempat namanya CPU Dan merupakan CPU ini Kepanjangannya adalah Central Processing Unit Nah pakan lalu kita juga sudah belajar Komputer Bagian-bagian komputer Nah komputer itu sendiri adalah Kumpulan dari beberapa perangkat Yang setiap perangkatnya saling berkaitan dan terhubung Bagian-bagian tersebut terdiri atas Ada CPU Ini ada juga monitor Ada keyboard Dan juga mouse Nah pakan lalu kita sudah belajar ya Beberapa bagian fungsi komputer Yang pertama itu ada CPU CPU itu kepanjangannya adalah Central Processing Unit Nah di CPU ini adalah menjadi pusat Pusat prosesnya komputer gitu teman-teman Jadi semua data diolah dan akan ditampilkan di monitor Nah umumnya yang kotak ini disebutnya memang CPU Tapi pada dasarnya CPUnya itu bukan itu gitu Tapi umumnya memang ini disebutnya CPU Nah CPU sendiri itu kan Central Processing Unit Disebut juga dengan prosesor Prosesor itu letaknya kecil dan disimpan di dalam badan komputer Jadi yang kotak ini disebut juga badan komputer Oke itu adalah sedikit review dari pertemuan kita pada pekan lalu Nah kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini ya Tujuan pembelajaran hari ini teman-teman diharapkan Mampu mengetik menggunakan keyboard Nah teman-teman silahkan dipersiapkan bukunya Yang ini dipersiapkan ya bukunya Dan hari ini kita akan mengetik menggunakan keyboard Dan menggunakan aplikasi ini nih namanya Aplikasi Notepad Nah pada kelas 1 waktu itu teman-teman juga sempat ya belajar tentang Notepad Namun sekarang mau diulas sedikit lebih dalam lagi tentang Notepad ini sendiri Notepad adalah aplikasi atau program yang digunakan untuk mengetik Yang sangat sederhana dan mudah untuk digunakan Nah untuk awalnya nih teman-teman belajar menggunakan Notepad terlebih dahulu Nanti seiring teman-teman belajar teknika Masih ditingkatkan lagi kan kemampuannya Nah sekarang belajar Notepad terlebih dahulu ya teman-teman Nanti selanjutnya baru pakai Microsoft Word Nah untuk di Notepad itu sendiri tampilannya adalah seperti ini Seperti ini ikonnya Note gitu ya ikon catatan gitu Nah ini tampilan dari halaman kerja kita atau lembar kerja kita Disini kita bisa mengetik teks atau catatan Nah untuk membuka aplikasi Notepad Teman-teman dapat mengklik nih ikon start Lalu gunakan kursor untuk mencari aplikasi Notepad disini Diketik aja Notepad gitu Nanti kan akan keluar tuh ya aplikasinya seperti ini Nanti tinggal di open aja Nah atau kita juga bisa mengetik nih langsung Notepad Kita nanti keluar dan kita buka atau open Insya Allah teman-teman caranya mudah kok ya Oke selanjutnya di Notepad itu sendiri Tidak hanya bisa untuk mengetik Tapi kita juga bisa mengatur format yang akan kita gunakan Contohnya untuk mengatur jenis huruf Ukuran huruf Bentuk-bentuk stylenya dan lainnya Yuk kita simak ya Caranya ada di menu format Coba lihat di layar Nah disini ada menu format Kalian bisa gunakan Diklik format lalu pilih font Nah disitu adalah untuk mengatur Jenis huruf Ukuran huruf dan style yang akan kita gunakan Nah ini dia yang tadi bunda masuk Disini ada font Ada font style dan juga font size Nah apa sih gunanya Font ini digunakan untuk mengatur jenis huruf Yang sebelah sini ya teman-teman ya Nih jadi banyak sekali jenis-jenis huruf yang bisa kita gunakan Untuk mengatur jenis hurufnya itu adanya di font Sedangkan di font style ini Untuk mengatur efek pada huruf Ada yang tebal Itu namanya bold Ada yang huruf miring Itu italic Itu juga ada semi bold Ada underline dan lain-lain Dan juga ada size Disini ada bacaan size Size sendiri di notepad berguna Untuk mengatur ukuran huruf yang kita gunakan Nah jadi makin kecil ukuran huruf yang kita pilih Maka makin kecil juga nanti Bentuk huruf yang akan ditampilkan di monitor Makin besar kita pilih Maka hurufnya pun makin besar Yang akan ditampilkan di monitor Begitu teman-teman Nah untuk kegiatan hari ini Teman-teman Yuk kita berlatih mengetik Menggunakan keyboard Nah untuk teman-teman yang menggunakan handphone Juga bunda akan memberikan tutorialnya Untuk yang mengerjakan menggunakan laptop Simak videonya juga ya Sampai habis Karena bunda akan memberikan tutorialnya Kalau sudah selesai teman-teman bisa di screenshotkan Atau difotokan hasilnya Dikirim ke google form ya Terima kasih semuanya Yuk kita simak videonya Oke teman-teman Ini dia tutorial Untuk kalian yang menggunakan notepad Di komputer atau di handphone Pertama Kalian bisa cari Diketik ya Di kolom Di text bar di bawah ini Ketik aja Notepad Nah seperti ini Nanti kan muncul tuh ya Tinggal di open Hap Kita tunggu prosesnya Nah ini dia nih Tampilan dari notepad kita Ini bisa kita gunakan untuk mengetik Oke teman-teman Oke teman-teman sekarang Bisa diatur Jenis huruf Jenis huruf Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan masing-masing Tidak harus sama dengan contoh bunda Jadi disesuaikan saja Maunya Bentuk yang seperti apa Contohnya mau yang ini Nah disini style nya itu Juga bisa dipilih Mau seperti apa Style dalam font itu menyesuaikan dengan jenis Style dalam notepad disesuaikan dengan font yang kita pilih Jadi beda-beda nih Contohnya yang ini Itu dia bisa regular Bisa italic Bold Bold italic gitu kan Nah tapi kalau kita pilih jenis yang lain Itu beda nih font style nya Jadi kalau di notepad Font style itu berpengaruh sama font yang kita pilih Gitu ya Sekarang kita coba nih teman-teman Kalian bisa pilih huruf yang diinginkan Tidak harus sama ya Nah untuk font size nya sendiri Disini ada size Makin besar huruf yang kita pilih nih Ini contohnya 72 Maka hurufnya itu akan makin besar Nah contohnya seperti itu Ini tadi size nya 72 Sekarang kita tes ya Untuk size yang lebih kecil Nah disini size nya Bunda ganti jadi 12 contohnya Nah ini akan kecil Tuh seperti itu Begitu teman-teman Selamat mencoba ya Yuk sekarang Kita akan menuliskan Contohnya Nama Terus juga tempat tanggal lahir Terus alamat Hobi Seperti itu ya Yang penting teman-teman berlatih untuk mengetik Oke Oke Terus juga teman-teman berlatih untuk mengetik Terus juga teman-teman berlatih untuk mengetik Terus juga teman-teman berlatih untuk mengetik Dan juga menggunakan notepad untuk mengetik Nah kalian di dalam notepad ini bisa bercerita tentang kegiatan sehari-hari Contohnya Atau mata pelajar kesukaan dan alasannya kenapa Bisa juga tentang biodata dan lain-lain Tidak harus sama ya Ini hanya contoh saja Oke teman-teman Terima kasih sudah menyimak Semangat ya Untuk yang prakteknya menggunakan handphone Bunda juga akan memberikan tutorialnya Disimak tutorial berikut Oke teman-teman Ini dia tutorial buat teman-teman Yang mengerjakan menggunakan hp Silahkan kalian buka dulu aplikasi notepad Di install dulu kalau belum ada Nah kalau sudah di klik seperti ini Hari ini tujuan kita adalah Menggunakan keyboard untuk mengetik ya Nah di handphone juga ada keyboard seperti ini tampilannya Sama seperti yang ada di komputer maupun di laptop Susunan hurufnya pun sama Gitu ya Jadi kalian tinggal mencoba mengetiknya saja Semangat Bisa mengetik cerita Boleh mengetik biodata Boleh mengetik cerita mata pelajar yang kesukaan dan lain-lain Yuk disimak ya videonya Sampai jumpa Nah kalau sudah sampai sini Teman-teman berarti sudah berhasil Menggunakan keyboard Dalam handphone Dalam smartphone Dan sudah juga berhasil mengetik di notepad Kalau sudah teman-teman bisa di screenshotkan ya Seperti ini Gitu Nanti silahkan dikirim ke google form Terima kasih semuanya Selamat mencoba ya Oke untuk kesimpulan hari ini teman-teman Alhamdulillah hari ini Kita sudah belajar tentang penggunaan keyboard untuk mengetik Kita juga sudah berlatih untuk mengetik Dan kita telah menggunakan aplikasi notepad untuk latihan mengetik Terima kasih ya semuanya Teman-teman hebat Oke deh sampai sini dulu ya Pertemuan kita hari ini Semoga Ilmu yang diberikan Bermanfaat untuk teman-teman Latihan mengetik Menggunakan keyboard Dan juga menggunakan Menggunakan aplikasi notepad Semangat semuanya Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa berikan tombol like-nya Komentar kehadiran di bawah Dan juga subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Bunda Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu minggu depan